TNI Angkatan Udara TNI Angkatan Udara TNI Angkatan Udara dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 127 orang pasis angkatan ke-58, terdapat perwira negara sahabat dan perwira polisi. Kita berharap pasis bisa mengembangkan pola pikirnya, kemampuan analisa dan berpikir klasis dalam konteks hubungan internasional dan bentuk kerjasama dan diplomasi. TNI Angkatan Udara Sekarang juga sedang dibahas undang-undang tentang pengelolaan ruang udara nasional. Dalam konteks pertahanan, pengamanan wilayah udara nasional dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional atau KUHANUDAS. Dalam kegiatan tersebut, siswa diharapkan bisa mengembangkan pemahamannya tentang analisa dan berpikir kritis dan praktis terhadap hubungan internasional dan membentuk sesuai harapan. KASAU ingin membangun TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV